halo halo banyak pasti curiga itu pegang-pegang belakang lumayan jauh loh tadi dari tuba kenyari tuh sampai Desa Beno Wajah dua 15 km kok jauh gitu ya yang bikin jauh apa sih sebenarnya apa karena nikung-nikung ini mungkin karena jalannya nikung-nikung ya wuuh keren cuy nah desa Ngargosari sama desa Kalitapa sebelah mananya soalnya aku dulu pernah ini nih nih mandek se-mandek se-puluh lu Wow sawatera seiring cakep banget hijau-hijau ya lanjut yuk gunung-manggulnya nggak kelihatan pelan-pelan ini sekarang udah halus nih tapi aku belum tahu ya kalau yang dari Banyu Asin ke atas keluar desa Pucung Roto itu apakah udah halus semua atau belum kalau dulu sih belum sekitar dua tahun yang lalu tuh belum halus kalau ini udah halus semua nih ini yang menggubungkan sama pasar Johor di Cajaban Lor itu Cajaban Lor ya Pasar Jawa Pasar Jawa tuh Cajaban Lor atau Cajaban Kidul nggak tahu udah nanti kapan-kapan aku akan kelewat sana kok tenang aja terang aja kok masih lama pasar Banyu Asin kok masih lama ini jalan ini ngingetin jalan Kali Geseng ya yang dari Ngaran turun ke Kecamatan Jalan Kali Geseng lho sekilas mirip ya nikung-nikung kayak gini waktu itu aku yang jalan di tempat-tempat sepi loh waktu nyurat di tempat-tempat sepi makin banyak rumah penduduk nih mudah-mudahan sih ini gejala-gejala dekat dengan pasar Banyu Asin alah masih nikung lagi masih nikung lagi nanti ada sekolah terus pasar Oh iya udah nggak terlalu jauh kayaknya Alhamdulillah sampai sini ini kota pertama nih by the way aku kadang eh kurang begitu paham ya kalau sini rumah makan yang enak tuh mana tapi sekarang udah mulai bermunculan nih ada somi ada kedai kopi ada mie bakso yuk masuk kelah nah kemarin sempet ada apa ya kayak usulan atau gimana gitu tentang jalan Banyu Asin menuju tuba kenyar sana katanya ini jalan ini kurang lebar ya iyalah emang kalau mengikuti perkembangan sepanjaman ini jalan yang lebarnya mungkin berapa meter ya tiga meter atau empat meter ini katanya minta dilebarin lagi jadi kalau papasan enggak mikir-mikir loh cuman kalau dilebarin pasti ngabisin biaya yang banyak karena disini kan rumah penduduk juga banyak yang mepet-mepet jalan nih contohnya kayak kayak gini nih kalau di kiri udah sungai ya nanti tembusnya sungai ini tembus yang ke sana daerah tempuran Maslu ketemu sungai Kodil abis melukai Kodil bertemu lagi dengan sungai Bogontok dan tentang sungai Kodil sama Sukai Bogontok kalian kalau mengikuti videoku itu kalian bakal tahu sumber matahirnya dari mana eh kucing aduh kasihan kucingnya di jalan kucingnya kurapan nih kalian kalau mengikuti video yang lama ya sumber matahir Bogontok itu ada di lereng Gunung Subing sana ya di Desa Kwadungan nilingnya nih ya aku waktu riding dari mana itu Ngeropo sampai Bawongso kemudian sampai Puncak Petrone aku hingga saja menemukan sungai ini apa sumber matahir sungai Bogontok ya Alhamdulillah gitu loh ini ini kayaknya pengetahuan yang luar biasa ya yang aku dapatkan dari ngoblong-blog kayak gini kemudian kalau sungai Kodil itu kalian kalau misalnya nonton videoku yang ke desa Pulau Saren dan desa Sukomakmur itu aku sempet menemukan apa namanya sumber matahirnya itu kayaknya hampir sama dengan sungai Tangsi yang ada di Salaman dulu nilainya disini nih waktu itu aku pulang dari wisata nampan Sukomakmur aku sempet lihat ada curug gitu ya itu kemungkinan sih sumber matahir sungai Kodil ini udah sampai desa kemejing ya kayaknya ya dan disebelah kanan sana tuh ada curug juga itu loh tapi enggak tahu kenapa kayaknya aku lihat tuh Aduh sayang udah dibangun kayak gitu tapi emang airnya dikit nggak tahu kalau musim hujan dulu aku kesana gue situ waktu musim kemarau jadi nggak ada air sama sekali ini sepanjang jalan masih beriringan ya jalan sama sungai waduh-aduh ada penjual apa itu pisang ngomong-ngomong tentang menjual ya beberapa waktu yang lalu sekitar satu tahun yang sekitar satu tahun yang lalu tuh loh ada penjual sayuran berangkat pagi kena begal tapi nggak tahu di daerah mana di daerah depan sana kayaknya itu di begal kemudian untungnya ada temennya yang nyusul katanya temen sayur gitu akhirnya gagal begal itu jadi motornya nggak jadi direbut memang air-air ini apa ya kejahatan tuh bervariasi ya kalau dulu sempet ngetrend tuh begal tapi kalau sekarang ya ini ngebocah gendut misi-misi Pak kalau sekarang trennya itu tren kliteh itu loh anjir itu kliteh itu ini lupa namanya membabat dari belakang biasanya pakai wah mataku kecolok apa ya tak tutup baik biasanya tuh dia beraktifitasnya itu pada pagi hari itu loh ada yang jam 3 pagi ada yang jam 5 pagi musuk dari eh musuk bukan usuk bacok bacok dari belakang kayak kemarin yang di Jogja yang di Jogja itu kan dia ngerasain perih-perih itu apa itu lihat anak-anak tahu-tahu pas ngeliat di sebelah kiri tangan tuh udah berusuran darah dia nyabutnya dari arah kiri loh kurang hajar gak tuh kliteh ini makanya kalau di Jogja malam hari kalau jalan-jalan kayak gini jalan sepi wajib ini apa namanya lihat kanan kiri lah dan jalan tuh jangan konstan itu jangan tapi tarik gas ulur gas tarik gas jadi kalau misalnya yang perempuan tuh bisa lebih apa ya bisa lebih waspadalah jangan jangan terlalu konstan kayak orang lamun gitu kan kalau begal yang pekok tuh yang di produk itu begal remas payudara yang katanya penjual ini martabak depan SMP2 loh depan gereja tuh ini dulu sempet ya yang sini ada kejadian apa namanya mobil eh mobil apa ya mobil dinas yang terbalik barusan tuh nih keren dong sayangnya belat kalau tadi aku lihat sini nggak aku nyalain karena emang apa putih semua berkabut eh bukan berkabut berawan jadi aduh mendingan nggak aku nyalain nyalainnya dari Banyo Asin bukan dari tuba kanyar habis ngecek ini yang Senka masih cukup gak baterai ternyata ketemu truk di tikungan kecil dan secara ini jalan banyak tikungan es bajak airpin tikungan tusuk konde dan sport dan sebagainya-sebagainya dusun apa itu tadi ah nggak kebaca dusun kerajaan tapi desanya mana badai ketika aku pulang nyuret itu kan aku pulangnya kemalaman ya menjelang mahrif aku turun dari perbukitan sana sana sana-sana tuh lu sana-sana tuh lu yang desa desa apa tepansari ya aku turun nyebrangnya dari depan sana antara aku lihatin dah kalau baterainya masih cukup enggak tahu nih baterai habisnya kapan ini jalan dari itu bakanyar sampai Banyo Asin tuh tujuh setengah kilometer jadi mungkin ada waktu berapa jam ya ya 20 menitan lah mobil apa ya Oh iya itu mobil pembawa ini buat bibit tanaman cabai tuh biasanya sih dijualnya ke pasar kaliangkrik dimana pasar kaliangkrik pasar kaliangkrik ya itu waktu aku turun dari burung sumbing tuh yang lewatnya desa desa apa ya Oh bukan-bukan sini lewatnya itu desa Hai ngawonggo aku ingat tuh disana banyak-banyak tetani atau pembibitan poncabe ponlombok waduh blind spot semua ini berani nyali papa enggak ya berani spot cuy berani yuk kosong siha tadi aku waktu berangkat lihat ular mati itu kelindes mobil dimana ya pas lihat itu kaget wah ular tadi bapaknya nyalip sekarang giliran jalan kayak gini aku sebenarnya bisa nyalip tapi enggak nikung-nikung ini udah enggak terlalu jauh dengan jalan keluar waktu aku pulang dari desa Ketepansari itu lho itu jebatannya itu lho atau yang sana lagi aku lupa pokoknya aku keluarnya dari daerah sinilah Oh ya ini bener ada-ada ini apa namanya pabrik atau apa gitu sana itu nah ini aku dari kiri sana ya saya tak liatin tuh tuh sana tuh jalannya api sih kalau lewat sana lagi malah saya udah naik turun bosan tadi udah naik turun sekuasnya di Desa Benowo iya 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 pokoknya aku seneng banget bisa menyelesaikan perburuan kopi di Purwarja mulai dari kopis pelawan kopi purbayan kopi pamerian sampai kopi Benowo dan Alhamdulillah tadi ketemu sama Mas Patar jadi bisa ngobrol-ngobrol ini sungai apa ini sungai Kodil kayaknya ya Iya ini sungai Kodil kalau yang kanan sana yang ke arah desa Kedung Pucang terus Kedung Loteng terus sana Kalijambe naik terus Oh ya nanti kedepan aku ada tempat yang mirip ya bukan 100% ya 40% lah mirip dengan bangunan di Bantul sana pokoknya ikuti terus videoku ini sungai Kodil nanti pengadangannya tuh sekelas mirip dan ada gunung sumbingnya kalau cuacanya cerah mudah-mudahan sih nanti kalau ke sana pas cuaca cerah iya 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 tikungan nah disalib malah meleng-meleng tengok kiri-tengok kiri bapaknya gimana sih yo kosong tuh oke udah enggak terlalu jauh sebenarnya itu tubak anyar dan dulu aku pernah keluar dari daerah depan sana itu waktu riding dari embung yang di Purwore itu ya melalui embung apa itu ya embung Semawung yang utara lewat sini ya lewat desa Mudarjo terus ke utara sana ke jembatan itu tadi yang desa Kedung Pucang itu loh terus tembusnya ke desa Wadas desa Mudono yang perbatas dengan Magelang yang Salaman itu jangan tempat sepi sampai akhirnya di Bundaran Salaman ini daerah desa muda leju namanya dan sebelah kanan sana desa Kebun Gunung enak banget nih depanku kayak gini cewek semua lagi itu tapi banyak lebih sopan ya soalnya bajunya udah udah di dobeli Hello banyak pasti curiga itu pegang-pegang belakang tahu dia dilirik sama aku kayaknya pas ngeliat spion dengan Alhamdulillah bisa sampai sini ya bisa sampai pertigaan tuba kanyar nih aku belum tahu apakah akan ke kanan atau ke kiri tapi yang pasti kalau kalian disini kalian wajib tengok-tengok dan perhatikan kendaraan lain dulu aku waktu pulang aku waktu pulang dari Jakarta tuh pernah ya sore-sore disini jam habis uhur lah itu ada tronton terbalik dari utara sana dari kanan itu gara-gara ngindari Vespa jadi Vespa itu ke kiri tanpa lihat-lihat loh akibatnya trontonya terguling sini ya sini terguling dan menimpa beberapa motor yang dari arah depan sana tuh tiga orang tempat orang kaget aku salib itu metik bongsor sialan wuhu ini kali bengkal dulu ada yang pernah buruk diri nih tapi aku kayaknya pas nggak di sini ya masuk jembatan solotiang kita korneran dulu kore ringan dengan speed 75 jam pakai ban tipis ya ban kecil Audah ya mungkin ini videonya aku akhirnya sampai di trafik light baron sana ya pertigaan yang ke kanan ke arah Monosobo tuh jalannya udah rame ini jalan kalau kemarin banyak lubang sekarang banyak jenggulan tembelan-tembelan dulu padahal apakah aku terus atau ke kanan belum tahu apa Oke lah nggak apa-apa aku ke sana aja terus terus-terus-terus-terus-terus-terus-terus-terus ya wes videonya aku akhirnya sampai sekian kita bertemu lagi pada video selanjutnya selamat menikmati